Oh tahun 1861 merupakan era kegelapan dinasti king dimana keadaan china sungguh mengkhawatirkan banyak terjadi perang dan pemberontakan dimana-mana dan pertentangan rakyat terhadap kebijaksanaan kaisar waktu itu tidak bisa dibendung namun di saat pergolakan itu seakan tak berujung para seniman bela diri wushu semakin banyak dan menghasilkan pendekar-pendekar tangguh sakti mandraguna dari situlah muncul seorang pendekar yang kemudian menjadi prajurit kebanggaan dinasti king kisahnya akan dimulai dengan menampilkan para prajurit kekaisaran yang secara diam-diam melakukan pergerakan untuk menyelamatkan putra kaisar yang sedang disandra dan tak lama lagi akan dieksekusi mati nah inilah prajurit terkuat sekaligus jenderal besar dinasti king yang sedang memimpin operasi penyelamatan pangeran dia bernama suchan dengan penuh ketegangan dia mengatur rencana dengan cepat agar pangeran tidak keburu dipindahkan ke alam lain setelah pangeran berhasil dibebaskan para prajurit mulai menyerang pasukan pemberontak dengan ganasnya seorang jenderal bernama yuan li bertempur sama hebatnya dengan suchan hingga akhirnya yuan li disuruh untuk membawa kabur pangeran dari kerusuhan ini beberapa waktu kemudian di perkemahan prajurit king berdasarkan kekhawatiran dari jenderal yuan pangeran yang terbawa suasana akhirnya juga mengkhawatirkan suchan hingga beliau pun memberi perintah untuk mengirim pasukan elit guna menyelamatkan suchan eh selang beberapa saat suchan telah kembali dari medan perang dengan selamat bersama seorang kolonel yang mengalami cedera cukup parah bernama ma rupanya para pemberontak itu sudah dibabat habis oleh suchan meskipun hanya berdua dengan kolonel ma saat suchan masuk ke tenda pangeran entah kenapa ekspresi wajah yuan menyiratkan ketidaksenangan melihat suchan kembali dimana ternyata yuan merupakan saudara angkat suchan lalu pangeran yang sudah diselamatkan oleh suchan merasa sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya oleh karena itu sang pangeran dengan yakin dan pasti akan mempromosikan suchan untuk menjadi gubernur akan tetapi dari raut wajahnya suchan menampakkan ketidaksenangan dengan promosi jabatan itu bahkan dia malah merekomendasikan saudara angkatnya yang tak lain adalah yuan li untuk dijadikan gubernur meskipun sebenarnya sang pangeran tetap bersikuku untuk menjadikan suchan bukan yuan li karena sang pangeran menilai bahwa suchan lah yang sangat pantas dengan jabatan itu bahkan tanpa difilter pangeran menyebutkan aib yuan li dengan sangat keras yang seringkali tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga pangeran tidak meliriknya sedikit pun eh ternyata pergibahan itu didengar oleh yuan li hingga membuatnya kesal sekaligus kecewa kemudian dalam rangka merayakan keberhasilan suchan sebagai jenderal terbaik yang telah banyak berjasa di dinasti king para prajurit yang diketuai oleh kolonel ma melakukan ritual minum bersama nah saat itu suchan yang juga menikmati perayaan ini memberikan pedangnya yang telah banyak menebas musuh itu kepada kolonel ma agar lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai kolonel setelah itu suchan menghampiri yuan yang tak lain adalah saudara angkatnya yang sedang duduk sambil minum-minum seorang diri dan dengan wajah penuh keikhlasan suchan mengatakan bahwa akan meninggalkan kemiliteran sehingga yuan akan betul-betul dilirik oleh pangeran yang pada dasarnya tidak menyukai yuan agar dipromosikan menjadi gubernur menggantikan suchan selain karena ingin mendirikan sekolah wushu suchan juga ingin hidup damai dengan anaknya yang saat ini masih berumur satu tahunan dan istri tercintanya yang mana istrinya tersebut tak lain adalah adik kandung dari yuan li dan akhirnya pada keesokan harinya saat fajar baru menyingsing suchan pergi meninggalkan kem atau perkemahan para prajurit dinasi king 5 tahun kemudian di suatu kediaman yang damai dan indah terlihat suchan yang sedang berlatih santui ditemani anaknya bernama feng yang kini berusia 6 tahun dan istri tercintanya bernama ying yang cantik dan masih kencang seger mantap tak lama kemudian ayah suchan datang menghampiri mereka sambil lalu mengangkat feng dia bernama suan dengan ekspresi wajah yang cukup tegang dia mengabarkan bahwa ada kabar bahwa yuan yang ternyata saat ini sudah benar-benar menjadi gubernur akan datang berkunjung sehingga kabar itu membuat suchan cukup gembira karena saudara angkatnya yang dia kini akan membuat suasana semakin meriah akan datang setelah sekian lama gak bertemu akan tetapi sang ayah malah merasa sangat khawatir karena ternyata yuan diangkat menjadi anaknya adalah gara-gara ayah kandung yuan dibunuh oleh suan ini sebab dikhawatirkan akan membahayakan orang-orang dengan jurus terlarang yang dia pelajari beberapa hari kemudian apa yang dikabarkan ternyata benar yuan datang berkunjung bahkan dengan sejumlah besar prajurit dimana di saat yang sama sedang ada acara pembukaan sekolah wushu yang jaraknya cukup jauh dari kediaman suchan sehingga saat yuan sampai di rumahnya yang menyambutnya adalah ying dan feng yang sebenarnya cukup terkejut dengan kemunculan yuan tanpa banyak seremonial yuan langsung menemui suan yang tak lain adalah ayah anggatnya tapi seperti ada aura yang tidak mengenakan serasa ada kekhawatiran yang amat sangat dalam dalam diri suan lalu dengan agak ragu tapi cukup santai suan mengatakan agar yuan mengampuni keluarganya meski dia telah membunuh ayah kandung yuan pembunuhan itu dilatar belakangnya oleh ayah yuan yang telah menguasai jurus terlarang yang bernama lima tinju racun dan dengan mudahnya dia membunuh orang-orang gak bersalah sehingga wajib bagi suan untuk melenyapkannya dari muka bumi nah ternyata sampai saat ini yuan masih menyimpan dendam kepada keluarga su gak heran ekspresinya saat bersama suchan sebelumnya menunjukkan ada rasa jengkel dan dendam yang ditahan lalu yuan yang ternyata sudah menyempurnakan jurus terlarang lima tinju racun tiba-tiba langsung menyerang suan tanpa belas kasih yuan melenyapkan nyawa ayah anggatnya dan lalu mencabut kepalanya sungguh mengerikan ying yang saat itu bersama feng tak kuasa melihat itu sehingga dengan cepat berusaha kabur dari sana akan tetapi dia harus tertangkap meskipun yang menangkapnya malah dieksekusi oleh yuan yang tak ingin ada yang menyakiti adiknya hingga kemudian dia pergi membawa ying dan feng bersamanya di tempat lain tepatnya di sekolah wushu suchan yang tiba-tiba mendapat kabar mengerikan tentang yuan yang telah membantai keluarganya segera bergegas menuju kediamannya dan betapa tersentaknya hati suchan melihat para pelayan dan penjaga sudah pada pindah ke alam lain dan yang lebih parah adalah kondisi mengenaskan sang ayah yang sudah tanpa kepala lalu tiba-tiba muncul serangan tiba-tiba ternyata dua prajurit inilah yang telah membantai para penghuni rumahnya karena kewalahan menghadapi suchan mereka pun segera pergi namun suchan yang tak mau kehilangan jejak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti mereka sementara itu di sebuah tempat di pinggir sungai dengan aliran yang sangat deras tempat yuan berada saat ini dia melakukan ritual penghormatan kepada ayahnya dengan mempersembahkan kepala suan yang tak lain adalah ayah angkatnya lalu saat dia menyuruh feng untuk melakukan penghormatan tiba-tiba dua prajurit yang dikejar oleh suchan tiba-tiba datang sekaligus menginformasikan akan kedatangan suchan sebentar lagi yang ternyata saat itulah suchan langsung muncul dengan kemarahan yang memuncak sekaligus kekecewaan yang amat sangat dalam kepada yuan yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri suchan memulai penyerangan tusukan pedang suchan membuat yuan melepaskan bajunya dan betapa terkejutnya suchan melihat kulit yuan dijahit dengan zirah sehingga terlihat aneh belum lagi kulitnya yang putih kebiruan karena efek dari jurus lima tinju racun menambah kesan jahat dan mengerikan awalnya pertarungan cukup imbang hingga akhirnya yuan mengeluarkan jurus mematikannya yaitu lima tinju racun membuat suchan kewalahan dan bahkan saat racun mulai merasuki dan menjalar ke tubuhnya membuatnya semakin lemah serta kehilangan kesadaran dengan kulit yang mulai menghitam saat yuan akan membunuhnya tiba-tiba feng muncul hingga membuat yuan mengurungkan niatnya akhirnya dia melemparkan suchan ke sungai tak kuasa melihat suami tercintanya diceburkan ying pun juga terjun ke sungai yang sangat deras itu hal itu membuat yuan murka bahkan membunuh semua anak buahnya yang enggan menyelamatkan adik tercintanya dengan alasan aliran sungai yang sangat deras setelah beberapa waktu ternyata ying selamat dan berhasil menggotong suaminya keluar dari sungai akan tetapi saat membawanya melintasi perbukitan yang cukup terjal ying yang hampir gak punya tenaga gak mampu membawa suaminya bahkan hingga terlepas dari tangannya untungnya tiba-tiba muncul seorang wanita paruh baya yang menyelamatkannya wanita tersebut ternyata adalah seorang tabib ahli herbal bernama Yu Shulin berkat pertolongannya suchan yang tubuhnya dipunuhi racun berangsur-angsur membaik bahkan dia juga mempersilahkan mereka berdua untuk tinggal disini selama yang mereka inginkan karena tabib Yu merasa ibah setelah mendengar kisah melas mereka berdua hari berganti minggu, minggu berganti bulan tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat dalam masa-masa ini suchan benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya karena hampir tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum disebabkan terkendala cedera pada tangannya yang cukup parah namun hal itu tidak berlangsung lama karena setelah beberapa bulan keadaannya berangsur-angsur pulih dan normal kembali dia pun mulai kembali melakukan aktivitas latihannya dengan lebih keras sementara sang istri membantu tabib Yu membuat arak untuk dijual keringat yang bercucuran dari tubuh dan wajahnya saat mengaduk rempah-rempah untuk membuat arak menambah kesan cantik alami ala-ala pedesaan dan cukup bikin merinding setiap pria jika melihatnya tapi untungnya suchan adalah satu-satunya pria disana senyum manisnya benar-benar membuat hati berdegup kencang ah mantap pokoknya setiap hari suchan tak henti-hentinya melakukan latihan hingga pada suatu hari dia mendengar suara aneh dan ternyata itu berasal dari sesosok pria tua yang hanya muncul sesaat sebelum akhirnya menghilang hingga keesokan harinya suara itu kembali muncul di saat suchan sedang fokus berlatih nah betapa kagetnya suchan melihat dua sosok pria melayang di atas pohon salah satunya adalah pria tua yang kemarin dan satunya lagi adalah seorang pemuda tak mau melewatkan kesempatan ini suchan pun mengikuti mereka berdua dan sampailah suchan di sebuah tempat yang cukup aneh semacam isekai dari hutan tiba-tiba malah menjadi tempat asing dipenuhi patung-patung dewa melihat aura tenaga dalam mereka yang tak biasa suchan yakin bahwa kungfu mereka berdua sangat tinggi sehingga dia langsung meminta untuk menjadi murid mereka si pria tua itu mengenalkan suchan kepada seorang pemuda yang bersamanya dia adalah dewa wushu dibalik itu ternyata mereka berdua juga tahu tujuan suchan berlatih adalah untuk membalas dendam terlihat dari sorot matanya nah untuk bisa diterima sebagai murid suchan harus bertarung dengan dewa wushu akhirnya demi menyelamatkan anaknya sekaligus membalas dendam atas kematian ayahnya suchan menerima persyaratan tersebut dan mulai melakukan penyerangan kecepatan yang luar biasa dari dewa wushu bisa berlipat-lipat lebih cepat dari suchan bahkan sampai gak terlihat olehnya ya itulah awal suchan berlatih dengan dewa wushu dia pun menceritakan hal itu kepada istrinya dengan luka-luka efek dari pertarungannya dengan dewa wushu setelah itu setiap hari suchan berlatih bersama dewa wushu dengan semangat yang membara di saat yang sama yuan juga mempertajam lima tinju racunnya dengan penuh kesakitan efek dari sengatan kalajengking dan laba-laba berbisa saat makan bersama dengan tabib yu suchan diperiksa olehnya apakah masih ada sisa-sisa racun dalam tubuhnya dan ternyata sudah bersih akan tetapi tabib yu mengkhawatirkan hal lain dari suchan yaitu detak jantungnya yang berdetak sangat kencang dan tak beraturan serta matanya yang merah menunjukkan gejala obsesi berlebihan yang mengarah kepada gila hal itu pun membuat ying terkejut sehingga dia mengatakan bahwa suaminya itu berlatih dengan seorang pria tua nah itu malah yang membuat tabib yu semakin bingung karena yang ada di pegunungan ini hanyalah dia seorang diri dari situ beliau menyarankan kepada ying agar menyuruh suaminya untuk berhenti latihan sebab mungkin saja suchan sudah gila kemudian pada keesokan harinya saat ying mengangan-angan apa yang dikatakan oleh tabib yu tentang suaminya membuatnya penasaran dan segera pergi ke tengah hutan untuk memastikan dan betapa terkejutnya dia saat melihat suaminya hanya berlatih seorang diri bahkan dia juga lah yang menghantamkan dirinya sendiri dengan benda-benda di sekitarnya padahal bagi suchan diperlihatkan dengan sangat jelas bahwa dia sedang bertarung dengan dewa wushu akhirnya beberapa saat setelah itu ying yang terlihat kecewa dan sedih merasa bahwa suaminya sudah benar-benar gila hingga tak lama kemudian suaminya datang dengan wajah berbinar-binar dan luka-luka mengatakan bahwa dia hampir saja mengalahkan dewa wushu istrinya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa hanya dialah seorang yang ada di hutan dengan mata berkaca-kaca berkata bahwa suchan sudah gila eh kile kile benda kak di kediaman yuan feng putra suchan yang kini sudah beranjak besar dengan mengendap-endap menyelinap ke ruang rahasia pamannya yang tak lain adalah yuan setelah sekian lama sering mendengar jeritan orang di sana dan ternyata ruangan itu adalah ruang latihan yuan untuk menguatkan ilmu lima tinju racun feng yang ketakutan melihat pembunuhan yang dilakukan yuan tanpa sengaja membuat keributan sehingga dia pun ketahuan sang baman walhasil dia pun dibuat semakin ketakutan dengan wajah seram yuan meskipun yuan tidak akan pernah membunuh keponakan satu-satunya itu akhirnya setelah itu feng yang kakinya dirantai semakin merindukan ibunya hingga dia pun menggambar ibunya dengan linangan air mata sambil menyanyikan lagu sedih dan ternyata di tempat lain sang ibu juga menyanyikan lagu yang sama dengan sang anak yang menandakan bahwa hati seorang ibu bersambung dengan anaknya tak lama kemudian suchan datang menjemput ying yang sedang dalam keadaan galau berat tanpa terasa mereka sudah berada di tempat ini sudah sekitar selama tiga tahunan setelah itu seperti biasanya suchan melakukan latihan bersama dewa wushu yang pada kenyataannya hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh suchan saja dan saat suchan kembali alangkah bingungnya dia karena gak ada seorang pun disana dan buta apa kagetnya dia saat melihat sepucuk surat yang ternyata dari ying istrinya yang memberitahu bahwa dia akan pergi menyelamatkan feng anak mereka sesampainya ying disana dia terkejut melihat kaki anaknya dirantai hingga tak lama kemudian sang kakak muncul dan merasa bahagia karena adiknya masih hidup akan tetapi hari ini dia tidak akan pernah melepaskannya lagi ying yang sebenarnya merasa takut kepada kakaknya mencoba untuk tetap tenang agar sang kakak tidak curiga bahwa dia akan membawa feng secara diam-diam beberapa waktu kemudian tiba-tiba terjadi sebuah keributan di luar yang ternyata adalah ulas suchan dengan beringas dia membabat habis para prajurit yuan hingga dia kembali bertemu dengan dua prajurit kuat yang sebelumnya sudah berhadapan dengannya nah disaat sengitnya pertarungan itu yuan gak mau membuang kesempatan dengan menyuruh anak buahnya untuk mengubur ying padahal adiknya sendiri di dalam sebuah peti ying dikubur hidup-hidup kemudian untuk menghilangkan jejak yuan membunuh semua prajurit yang telah mengubur ying suchan yang masih terus berusaha mengalahkan dua prajurit kakak beradik itu akhirnya membuahkan hasil karena kungfunya yang sudah dilatih oleh dewa wushu membuatnya semakin kuat setelah itu tanpa buang-buang waktu suchan segera memotong rantai di kaki anaknya hingga langsung berlanjut bertarung dengan yuan suchan yang dulu bukanlah yang sekarang pukulannya lebih mantep dari sebelumnya hingga seperti sebelumnya juga yuan mulai membuka bajunya yang artinya dia semakin serius suchan yang berusaha menghindari tangan beracunnya malah terpental hingga masuk ke sebuah lubang dan mereka berdua pun semakin mengganas di sana hasil latihannya selama tiga tahun membuat suchan semakin overpower dan untuk mencegah hal yang sama seperti sebelumnya suchan mengambil rantai dan membalutnya ke tangan kanannya yuan yang sudah kewalahan dan sekarat membuat feng meneriaki ayahnya agar jangan sampai membunuh pamannya karena menurut feng hanya dia yang tahu ibunya dikubur di mana akan tetapi suchan yang sudah kalut dibalut amarah yang berlarut-larut terus menghujani pukulan maut hingga akhirnya ajal yuan pun menjemput setelah sadar dari amarahnya berkat tangisan feng suchan segera bergegas mencari keberadaan istrinya dikubur dan untungnya ada seorang prajurit yang masih hidup dan segera memberitahu keberadaan ying dikubur walaupun setelah itu dia langsung pindah ahlam usaha keras memang tak mengkhianati hasil feng dan suchan yang berusaha keras penuh tangis dan keringat bercampur guyuran hujan mencari ying pada akhirnya menemukan peti ying yang setelah dikeluarkan ternyata mereka harus merasakan sakit serta kepedihan hati yang tak terbendung karena ternyata nyawa ying sudah tak terselamatkan ketegangan mulai berangsur-angsur damai dan setelah kematian sang istri suchan menjadi stres berat hingga seperti orang gila suchan dan feng akhirnya pergi ke sebuah provinsi bernama heilong jiang sebuah tempat yang berbatasan dengan rusia untuk saat ini feng lah yang terlihat merawat sang ayah yang kondisinya kini cukup memprihatinkan bahkan untuk makan saja mereka berdua sangat kesulitan lalu saat sedang makan ubi bakar gratisan di emperan bangunan mereka berdua dikejutkan dengan dua murid kungfu yang gurunya sudah pindah alam dan usut punya usut ternyata dia melakukan pertarungan dengan orang asing untuk mendapatkan uang namun para petarung asing itu melakukan kecurangan dengan pertarungan daimbang sehingga menyebabkan guru mereka modar nah keributan itu menarik perhatian seseorang yang cukup dikenal di wilayah ini karena menjadi pemimpin federasi wushu dia tak lain adalah ma ya dia mantan kolonel yang menjadi bawahan suchan ma yang melihat kedoliman itu gak bisa menahan emosi hingga dia pun menantang para petarung asing itu untuk bertarung di arena mereka jika mereka kalah maka orang-orang asing itu harus menutup tempat mereka kemudian melihat ada dua orang gelandangan membuat ma iba dan memberi mereka beberapa uang tapi terlihat suchan berusaha memalingkan wajahnya dari mantan anak buahnya itu malam harinya di sebuah warung suchan dengan tanpa rasa malu masuk ke sana untuk mencari arak dengan rasa yang sama seperti yang istrinya buat dulu hingga malah membuat kekacauan eh tanpa diduga di lantai atas ada seorang pria mabuk yang menawarinya arak miliknya anehnya seakan seperti takdir orang tersebut tak lain adalah dewa wushu yang selama tiga tahun telah berlatih dengan suchan dan kini dia seperti mengajarkan jurus mabuk kepada suchan dimana jurus tersebut harus memiliki sebuah dasaran pemikiran yang jernih dengan formasi mabuk sehingga membuahkan pukulan yang akurat namun mematikan setelah fokus memperhatikan suchan kemudian mencobanya dan akhirnya berhasil meniru gerakan sang dewa wushu namun tak lama kemudian dia pergi dengan meninggalkan pesan suara bahwa hati yang hancur harus diobati bersamaan dengan itu feng datang disusul juga dengan emak-emak pemilik warung yang membawa kolonel ma dengan maksud mengusir suchan namun alangkah terkejutnya ma melihat sesosok yang sangat dia kagumi dan hormati sang mantan jenderal perang terhebat dinasti king suchan akhirnya dengan perasaan bahagia ma membawa suchan dan feng ke kediamannya disana dia memperlihatkan pedang yang dulu pernah suchan berikan kepadanya dengan tujuan akan mengembalikannya lagi kepada suchan tapi bukannya menolak ataupun menerima suchan malah memohon sekaligus meminta ma agar mau merawat anaknya karena dia merasa gak akan bisa membahagiakan anaknya betapa hancurnya hati feng melihat ayahnya seakan menolak kehadirannya bahkan dengan keras suchan memaksa ma untuk segera membawa feng ya pada awalnya feng mengikuti ma namun feng yang sudah memasuki usia remaja sudah bisa berfikir secara dewasa dan meminta ma untuk membiarkannya kembali kepada sang ayah hingga akhirnya feng menulis surat yang menyatakan perjanjiannya dengan sang ibu bahwa dia tak akan pernah meninggalkan ayahnya ketulusan dan kemurnian feng tak kuasa menahan linangan air mata suchan dan tanpa disangka dia yang melihat feng tiba-tiba berada di sampingnya langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang keesokan harinya tibalah saat dimana pertarungan ma dan para petarung asing akan dilaksanakan tanpa disangka suchan dan feng sudah menunggu untuk ikut bersama ma akan tetapi karena pakaian suchan kayak gembel membuat petugas menendangnya hingga hal tersebut membuat ma marah dan akhirnya memakaikan jubahnya kepada suchan dan langsung masuk ke dalam nah di dalam ternyata sudah ada petarung cina yang dibuat babak belur lalu tibalah saatnya ma beraksi dia yang berstatus kepala federasi wushu membuat para penonton semakin antusias oleh karena itu ma akan melawan petarung yang merupakan pegulat kejam bernama antoni wah ternyata ma dengan cukup mudah di kalahkan dan di saat ma akan dibuat sekarat tiba-tiba feng secara ugal-ugalan menggigit antoni hingga membuatnya marah kemudian saat akan menghajar feng tiba-tiba setelah antoni terkapar ma dan feng diamankan akan tetapi muncul dua petarung asing dengan tubuh kekar yang langsung menyerang suchan dengan jurus mabuk yang baru kemarin diajarkan dewa wushu kepadanya suchan membabat habis musuhnya dengan ganas tapi terlihat santuy merasa akan dipermalukan oleh suchan pihak musuh malah menggunakan senjata untuk meramukan suchan bahkan muncul dua musuh lagi yang tiba-tiba langsung melayangkan bogeman dengan jurus mabuknya suchan terus menghujani para musuhnya itu dengan elegan dan overpower masih tak terima dengan kekalahan telak ini pihak musuh yang benar-benar menjingkelkan ini ternyata malah menyuntikkan obat kuat agar menjadi kebal hukum eh kebal pukulan siah pada awalnya memang berhasil menumbangkan suchan namun pada akhirnya suchan yang sudah kepalang jengkel mengerahkan seluruh kekuatan maksimalnya dan inilah yang terjadi meskipun suchan juga mengalami cedera yang cukup serius tapi pada akhirnya dia bangkit kembali setelah kedatangan arwah istrinya yang memberikan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan bersama sang anak tercinta dan sudah bisa dipastikan bahwa dialah pemenang dalam pertarungan ini sesuai kesepakatan arena ini akan segera ditutup karena telah memakan banyak korban setelah itu suchan terus mengembangkan jurus mabuknya sembari ditemani sang anak dan arwah istrinya dia pun berkelana mencari hakikat kehidupan sambil lalu menyebarkan ajaran mabuknya sehingga sampai saat ini jurus itu menjadi salah satu jurus unik dan fenomenal dari China yang sudah dipakai dan diajarkan oleh jutaan orang di seluruh dunia suchan telah menjadi legenda sejati wushu yang namanya akan selalu melekat di hati masyarakat khususnya bagi anak cucunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati